Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sedulur-sedulur Iva dimanapun berada, disini sudah terlihat ya sama kalian semua ya sedulur, disini ada arneka cabai-cabean dan rumpunya, disini aku mau bikin sambal terasi ya, sambal Nusantara Indonesia banget, ya itu sambal terasi, dan bahan-bahannya praktis banget, simple banget ya, mudah-sangat mudah untuk didapatkan, disini ada cabai keriting, sesuai selera untuk kepedasan, dan ini ada cabai rawit, domba ya, disini ada tomat, bawang putih, dan terasi, disini sudah ada ya, di cobeknya juga udah aku siapin, disini ada penyedap, garam, dan gula jawa, sekarang setelah semua bahan komplit seperti ini, tinggal digoreng, Ini aku sudah panaskan minyak ya, sudah kelihatan minyaknya panas banget, sekarang aku mau masukkan dulu Ini aku goreng bawang putihnya dulu Nah sekarang aku udah mulai menggoreng cabai-cabaiannya dan tomat, dan ini untuk terasinya belum aku goreng ya, ini aku gorengnya bakal terakhir, dan bakal ngebuang minyak sisa goreng cabai ini, untuk menggoreng terasinya Sekarang kita tunggu dulu sampai cabainya dan tomatnya layu ya, matang Nah ini dia cabai, tomat, dan bawang putihnya sudah matang ya, sekarang aku mau tinggal untuk goreng terasi Aku kurangin dulu untuk minyaknya goreng Nah ini dia, sekarang terasinya sudah bisa untuk digoreng ya Untuk penggorengannya, aku cuma menggunakan sedikit minyak dan takutnya ini jaga-jaga kalau terasinya hancur ya Jadi biar terasinya itu nggak kemana-mana, jadi aku menggunakan sedikit minyak Untuk cabainya juga aku menggunakan kecil, biar nggak cepat gosong Nah ini dia, sedulur rasinya juga sudah matang, jadi sekarang tinggal dihalusin aja Wow, kelihatannya sudah sangat menggoda ya Pasti kalian juga lapar ya, ingin makan sambal terasi Ayo sambil kalian nemenin aku ngeluk, jangan lupa untuk like, komen, dan share jika diperlukan Dan jangan lupa subscribe, aktifkan tombol notifikasinya Biar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Dan semoga video ini menghibur, bermanfaat Nah ini dia, sambal terasinya sudah jadi Aku aduk-aduk, biar gula jawanya tadi tercampur rata juga ya Nah semoga resep ifah ini bermanfaat Bagi kalian yang ada di luar negeri, semoga bisa mengabati rasa rindu kalian Dan bisa bikin kepingin ya Ini dia, sambal terasi khas Indonesia Khas Indonesia by Iva Klaten Terima kasih telah menonton!